Kami pohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 24 Februari 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Komisioner Komnas Perempuan Ibu Siti Aminah Tardi dengan topik pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, timohon berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi penjelang siang, selamat siang, dan selamat siang, dan selamat sehat selalu. Para hadirin, dimanapun Anda berada, khususnya pembicara tamu kita kali ini, kolega dosen, dan tentu saja para mahasiswa yang kami banggakan. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan gembira. Pertama-tama, saya mohon perkenaan ibu bapak sekalian, nama saya Wijaya Marto Kusumo, sekretaris institut, mengucapkan selamat datang kepada ibu Siti Aminah Tardi, atau ibu Ami, selamat datang. Beliau ini adalah komisioner Komnas Perempuan, jadi ITB senang sekali, ibu bisa meluangkan waktu dan upaya untuk hadir berbagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan paparan dengan tema pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender. Jadi sekali lagi, terima kasih ya ibu ya atas perkenannya ibu Ami dan kesediaan waktunya untuk duduk bersama, meskipun hanya tatap layar ya ibu ya, tapi insya Allah kita akan membahas dan berdiskusi dengan tema tersebut. Sebagaimana lazimnya, pemaharan akan disampaikan sampai kurang lebih menjelang pukul 10, begitu ya ibu Ami, yang nanti akan dilanjutkan dengan diskusi sekitar 40 menitan, dan diharapkan acara bisa selesai 10.45, supaya rekan-rekan mahasiswa nanti bisa bergabung dengan kuliah yang lain. Karena memang peserta kuliah hari ini dari berbagai macam jurusan maupun fakultas, di ITB ini ada 12 fakultas, ibu Ami ya, jadi ada dari SAPPK, ada dari FTSL, ada dari SBM, ada dari STAY, ada dari FTTM, dan lain-lain. Tentu saja nanti kita akan mengundang ibu Ari ya, ibu Ardana Riswari sebagai moderator ya. Jadi terima kasih ya ibu Ari sudah menempatkan dan menyediakan diri. Saya juga ingin berterima kasih kepada Panitia, para dosen pengampu, kebetulan ada Pak Pras ya, Direktur Kemahasiswaan, ada Bu Naumi, ada Pak Henry, ada Pak Nanan, dan lain-lain, maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semuanya sudah mempersiapkan dan membantu acara ini. Ibu Ami, tanpa mengurangi rasa hormat, saya nanti mungkin mohon izin duluan karena ada kegiatan lain, tapi sekali lagi terima kasih ya. Dan salam hormat dari Ibu Rektor, nanti juga mungkin akan minta waktu Ibu Ami untuk berdiskusi setelah acara kuliah. Bapak-Ibu, dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara Studium Generale ini, dan selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Ibu Moderator. Maka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale, yang akan disampaikan oleh Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Siti Aminah Tardih, dengan topik Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu dosen pengajar dari KK Estetika dan Ilmu-Ilmu Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Kepada Ibu Ardana Riswari, MA, kami silakan. Terima kasih banyak, Pak Nanan. Yang terhormat, Bapak Wijaya Artus Humas sebagai Sekretaris ITB. Lalu juga Bapak Ibu yang berada di Direkturat Kemahasiswaan dan juga Kantor Humas ITB. Yang terhormat, Ibu Siti Aminah Tardih sebagai pembicaraan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga semuanya di dalam keadaan sehat walafiat. Yang tercinta juga para mahasiswa yang sudah hadir. Nampaknya sudah banyak dan semuanya bersemangat untuk mengikuti diskusi ini. Tanpa berpanjang-panjang, saya akan membacakan CV dari Ibu Siti Aminah Tardih. Beliau adalah peneliti dan advokat publik sejak tahun 2000. Beliau pernah mengabdi di Indonesian Legal Resource Center, Yayasan LBH Indonesia, LBH APIK Semarang, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah, Kelompok Kerja Keadilan Gender dan HAM, LBH Semarang dan Yayasan Warung Konservasi Indonesia Jambi. Saat ini menjadi komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, periode 2020-2024. Beliau pernah menerima International Fellowship dari Public Interest Lawyer Global Network. Tahun 2012 berkesempatan mengikuti visiting scholar di Columbia Law School, New York dan Central Europe University Budapest untuk isu hak-hak minoritas. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemimpin perempuan Women Unlimited dari HIFOS Southeast Asia 2016 untuk dedikasinya dalam melawan korupsi, menyediakan bantuan hukum, dan pembelaan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Beliau memiliki keahlian di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hak asasi perempuan. Berpengalaman menangani kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Beliau telah menerbitkan sejumlah buku, diantaranya berjudul Mampir ke New York, Catatan Perjalanan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Paralegal, Bukan Parabegal, Studi Persepsi Masyarakat Atas Peran Paralegal Dalam Memenuhi Hak Bantuan Hukum Tahun 2019, Buku Sumber Hak Kebebasan Beragama atau Perkeyakinan dari Wahid Foundation 2017, Religious Hate Speech in Islam and Law Perspective oleh Rahimah Institut tahun 2017, Keadilan dari Kampus, Buku Panduan Memberikan Bantuan Hukum untuk LKBH Kampus tahun 2016, menjadi sahabat kehadilan, Panduan Menyusun Amicus Brief dari ILRC tahun 2016, Panduan Bantuan Hukum tahun 2008 dan 2010, dan sampai saat ini masih aktif menulis artikel dalam isu hak perempuan. Baik, saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Siti Aminah Tardi atau yang diakreb dipanggil Ibu Aminah untuk menyampaikan paparannya tentang kekerasan berbasis gender. Bangga, Ibu Amin. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kampus perempuan, baik-baik, terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas undangan dari teman-teman ITB. Saya diminta oleh teman-teman ITB menyampaikan materi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Ya, saya akan menyampaikan tiga isu. Pertama, tentang Komnas Perempuan. Kemudian, apa itu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dan kemudian, kita akan bicara tentang penyukahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Komnas Perempuan didirikan sebagai respon negara terhadap kasus kekerasan seksual yang khususnya diderita oleh perempuan etnis Tionghoa pada tragedi Mei 98. Mungkin untuk kawan-kawan yang pada waktu itu belum hadir atau belum lahir, di tahun 98 dalam proses kita menuju order reformasi terjadi jumlah kerusuhan yang dikenal dengan kerusuhan Mei yang didalamnya terdapat serangan-serangan seksual yang menyesal khusus terhadap perempuan etnis Tionghoa. Nah, kondisi ini pada waktu itu tidak mendapatkan perhatian negara dan kemudian gerakan perempuan mendorong negara untuk memberikan pengakuan dan memberikan keadilan untuk korban kekerasan seksual. Maka kemudian didirikanlah Komnas Perempuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan kerangka kerja yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan ratifikasi konvensi anti-penyiksaan. Inilah landasan dan kerangka kerja Komnas Perempuan. Ada dua tujuan yang harus dicapai atau menjadi sasaran dari kerja-kerja Komnas Perempuan yaitu pertama mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM, khususnya hak asasi perempuan. Kemudian meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu kami mendapatkan lima tugas yaitu meningkatkan kesadaran publik, melakukan pinjau ulang dan reformasi produk hukum dan peraturan, melakukan pemantauan dan melaporkan kekerasan terhadap perempuan, menyediakan masukan dan rekomendasi, dan yang terakhir membangun kerjasama atau kemitraan. Sehingga dengan tugas dan tujuan itu, Komnas Perempuan adalah salah satu dari lembaga nasional HAM. Jadi, Komnas Perempuan bukanlah bagian dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Komnas Perempuan memposisikan diri sebagai lembaga nasional HAM atau National Human Rights Institution. Pendirian Komnas Perempuan maupun pemilihan komisionernya didasarkan kepada Paris Principle, yaitu yang memuat keterwakilan isu dan keberagaman yang ada di dalam masyarakat untuk memangku tugas-tugas di Komnas Perempuan. Sehingga saat ini di Indonesia ada tiga lembaga nasional HAM, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang bertugas sebagai korreksional sistem, yaitu mengkoreksi atau mengawasi pelaksanaan instrumen-instrumen HAM yang dilakukan oleh negara. Kita akan masuk ke kekerasan berbasis gender. Jadi, kalau memakai istilah yang ada di Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, pada rekomendasi umum nomor 19 itu disebut dengan kekerasan terhadap perempuan. Tapi kemudian di rekomendasi umum nomor 35 tahun 2017 itu disebut kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Namun pada intinya adalah itu lebih banyak menyasar kepada perempuan. Di Indonesia masih ragam digunakan antara istilah kekerasan terhadap perempuan dan istilah kekerasan berbasis gender. Tapi intinya lebih kurangnya adalah sama. Lantas apa kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan itu? Kekerasan yang langsung ditujukan pada perempuan karena ia perempuan. Simpelnya seperti itu. Karena dia perempuan, dia mendapatkan kekerasan. Atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental atau seksual atau penderitaan atau juga ancaman akan tindakan semacam itu, koersi atau pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak-hak dasar atau kebebasan lainnya. Ini adalah definisi operasional yang dikeluarkan oleh Komite SIDAW PBB terkait definisi kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender. Kalau dibagi, ada empat bentuk kekerasan. Fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Fisik tentu teman-teman memahami bagaimana dipukul, dicambap, ditendang, dibunuh. Itu fisik. Yang bedanya apa nih? Antara misalnya itu bentuk kekerasan fisik itu sebagai kekerasan berbasis gender dengan bukan kekerasan berbasis gender. Contohnya gini. Pada Ibu Ani, Ibu Ani misalnya mencuri, di gerai. Ia dipukul. Itu kekerasan fisik ya. Kemudian ada Ibu Anti. Ibu Anti, dia pulang malam. Untuk sebuah keperluan. Ia dipukul oleh suaminya karena ia pulang malam. Nah, itu peristiwanya adalah sama. Sama-sama dipukul. Sama-sama mengenai pipi. Pertanyaannya, itu bentuk kekerasan fisik dipukul itu yang bentuk kekerasan berbasis gender yang mana? Tentu yang Anti. Mengapa? Karena Anti dipukul oleh suaminya, misalnya pulang malam, karena ada nilai-nilai yang menempatkan perempuan tidak boleh pulang malam. Laki-laki menjadi kontroler terhadap perempuan. Sehingga laki-laki oleh konstruksi sosial kita diberikan kemenangan untuk memukul, misalnya gitu ya. Nah, itu yang disebut kekerasan berbasis gender. Kemudian kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini ragamnya sangat berkembang pesat dan banyak. Mulai dari pelecehan seksual, perposaan, pemaksaan kotransepsi, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual. Ini ragamnya sangat berkembang banyak, termasuk saat ini ada kekerasan berbasis gender sibat. Kemudian psikologis, psikologis ini banyak kepada verbal atau menggunakan kekerasan yang emosional, melakukan kontrol, dan seterusnya. Di ekonomi, kalau kita lihat di undang-undang PKDRT itu baru sebatas pada penelantaran. Tapi kekerasan ekonomi ini juga masuk di dalamnya misalnya finansial abuse. Contohnya penggunaan kartu kredit, penggunaan nama pasangan untuk meminjam, kemudian tidak dibayar, pemerasan, seterusnya. Itu bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender. Ada di mana kekerasan itu? Kekerasan itu dibagi di dalam tiga ranah. Pertama, ranah rumah tangga atau relasi personal, komunitas atau publik, dan di negara. Ranah rumah tangga atau relasi personal ini adalah bentuk kekerasan yang terjadi di dalam ikatan perkawinan, ikatan kekerabatan, atau ikatan rumah tangga. Ikatan rumah tangga itu dalam artian yang tinggal satu rumah. Di sana ada pekerja rumah tangga, ada orang yang keluarga besar. Itu konteks rumah tangga. Kalau relasi personal adalah kekerasan dalam relasi-relasi personal atau relasi intim, seperti pacaran, itu satu ranah tersendiri. Kemudian ranah komunitas atau ranah publik adalah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi bukan karena perkawinan, bukan karena ikatan kekerabatan, bukan karena relasi personal, bukan karena tinggal satu rumah atau satu rumah tangga. Tapi komunitas atau publik ini bisa terjadi oleh tetangga, terjadi di sekolah, terjadi di lingkungan kerja. Kalau negara, itu adalah kekerasan yang dilakukan negara, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyasar kepada perempuan. Ini kerangka kerja dari konvensi pengatusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan terkait bentuk dan ranah kekerasan. Nah, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan ini merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga, kekerasan terhadap perempuan karena ia perempuan akan berdampak kepada pemenuhan hak asasi perempuan lainnya. Nah, Komite SEDO dalam rekomendasi umum nomor 35 memberikan setidaknya 20 bentuk kekerasan berbasis gender. 20 bentuk ini dihasilkan dari diskusi dan pengalaman berbagai negara dalam menemukan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Misalnya, pertama ada pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan atau female genital mutilation. Komnas perempuan menerjemahkannya sebagai pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan karena ketika kita menerjemahkan sebagai sunnah perempuan kita mengatakan itu sebagai perintah agama. Padahal ada tafsir yang lain yang mungkin tidak mengatakan demikian. Dan itu juga terjadi berdasarkan nilai budaya. Kemudian yang kedua adalah pertawinan anak. Pembunuhan atas nama kehormatan. Tahun 2020 ini terjadi misalnya di Bantaeng. anak remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dibunuh oleh kakak dan ayahnya. Atas nama budaya kehormatan atau siri. Kemudian perdagangan perempuan. Serangan air keras. Serangan air keras ini biasanya menyasar wajah. Ini juga terjadi umumnya di relasi personal atau relasi rumah tangga. Kemudian perkosaan dan bentuk lain keterasan seksual. KDRT. Pemaksaan sterilisasi. Pemaksaan aborsi khususnya kepada perempuan penyandang disabilitas. Poligami. Penyiksaan atau pelakuan yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Persekusi politik karena pandangan untuk isu-isu perempuan. Pemaksaan perkawinan. Prosedur medis yang tidak inform konsen khususnya kepada perempuan penyandang disabilitas. Pembelaan hukum atau alasan pembelaan atau meringankan seseorang atas dasar budaya, agama, atau hak istimewa laki-laki. Kemudian penolakan atau penundaan aborsi yang aman dalam artian untuk memberikan pertolongan segera. Kemudian ada penganiayaan terhadap perempuan dan anak perempuan. Mencari informasi layanan atau alat untuk kesehatan reproduksi. Ada praktek-praktek yang berfokus kepada keperawanan. Misalnya tes keperawanan. Tes pembuktian keperawanan. Kemudian pelajaran seksual. Dan prosedur hukum yang berat yang tidak mempertimbangkan pengalaman atau ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Ini itu tadi bentuk-bentuknya. Dampak kekerasan berbasis gender itu bisa berdampak secara fisik, mental, seksual, dan ekonomi. Dan kalau kita lihat dampak ini secara tidak langsung menjadi faktor yang menurunkan kualitas sumber daya manusia kita. Pengalaman saya mendampingi korban kekerasan seksual. Umumnya mereka adalah perempuan-perempuan yang cerdas. Yang ketika mereka diperkosa akhirnya tidak dengan berbagai kondisi psikologis. Tidak mampu mencapai sama dengan perempuan yang tidak diperkosa atau laki-laki. Umumnya misalnya menjadi tidak melanjutkan sekolah, berhenti kuliah, atau seterusnya. Itu contoh langsung bagaimana kekerasan seksual itu mempengaruhi kualitas SDM kita. Nah pertanyaannya lantas kenapa ya terjadi kekerasan berbasis gender khususnya terhadap perempuan. Nah ini tidak lepas dari hubungan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Yang menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki yang mencegah akan kemajuan perempuan. Pertanyaannya kemudian tadi seperti sempat disampaikan, apakah tidak ada kekerasan terhadap laki-laki? Ada. Tapi karena konstruksi sosial kita, banyak laki-laki yang menjadi korban, khususnya korban pelecehan seksual, itu tidak melaporkan kasus-kasusnya. Sehingga sampai saat ini kasus yang tersedia dan pengalaman yang lebih banyak, karena masih adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, ini lebih banyak menimpah perempuan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah tidak ada laki-laki yang menjadi korban? Saya katakan ada. Tapi data itu tidak muncul. Penyataan laki-laki menjadi korban itu tidak disampaikan atau tidak menjadi pengetahuan bersama, karena konstruksi sosial kita menyatakan bahwa laki-laki itu kuat, laki-laki itu dominan, laki-laki itu maco. Sehingga ketika laki-laki mengaku, saya mengalami pelecehan seksual, justru bukan mendapatkan perlindungan atau mendapatkan bantuan untuk mendapatkan pemulihan, tapi justru kembali dibully. Atau ya gampangnya kalau kita baca komentar netizen, wah harusnya senang dong, padahal tidak demikian. Korban tetap korban, laki-laki tetap bisa menjadi laki-laki, tapi tadi ada hambatan kultural yang menyebabkan laki-laki tidak menyatakan diri sebagai korban. Ini dibuktikan misalnya dengan survei pelecehan seksual di ruang publik, yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman. Ada surveinya, tiga dari lima perempuan itu mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Satu dari sepuluh laki-laki mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Ini memperlihatkan bahwa laki-laki pun di ruang publik itu tidak aman untuk mendapatkan pelecehan seksual. Tapi kembali ke sini, umumnya kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender tetap menimpa perempuan dan anak perempuan. Mengapa? Karena ada akar kekerasan terhadap perempuan, yaitu perempuan berada dalam posisi subordinat dibandingkan laki-laki. Kemudian ini menyebabkan perempuan lebih dikontrol tubuh, organ seksual, dan reproduksinya oleh nilai-nilai yang lebih memberikan privilege kepada kelompok laki-laki. Jadi kata kuncinya adalah di kuasa yang dimiliki oleh sebagian besar laki-laki. Lantas bagaimana kekerasan terhadap perempuan? Ini datanya, sampai 2019 datanya selalu mengalami peningkatan. Kekerasan seksual selalu ada di atas angka 5.000. Untuk data tahun 2020 kami akan sampaikan di tanggal 5 Maret bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Nah ini kasus yang diadukan langsung ke komunitas perempuan. Jadi kalau catatan tahunan itu adalah kompilasi dari yang diadukan ke komunitas perempuan, diadukan ke polisian, ke lembaga layanan, ke pengadilan, dan sangat tergantung kepada pengembalian kundisioner. Nah kalau ini adalah jumlah pengaduan yang langsung diterima oleh komunitas perempuan. Tahun 2020 sampai November kita sudah mencatat 2026 pengaduan. Dan yang tetap, yang jumlah tertinggi adalah diranah rumah tangga atau relasi personal yang kemudian diikuti oleh komunitas dan terakhir oleh negara. Nah yang diranah umumnya tahun ini lebih Oke kita lanjutkan. Ini yang ingin saya meminta perhatian kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi terkait dengan kekerasan berbasis gender SIBA. Peningkatannya luar biasa. Ini di tahun 2017 kami baru menerima 16 kasus dan di 2020 sampai November ada 786 kasus. Nah ini kenaikan yang luar biasa dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa sistem hukum kita, sistem layanan korban, sistem IT kita belum mampu melindungi korban-korban kekerasan berbasis gender. Tahun 2020 kemarin Kemenas Perempuan memfokuskan kampanye di isu ini. Dan sedikit banyak sudah mendorong kesadaran publik termasuk para pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian terhadap isu kekerasan berbasis gender SIBA. Nah ini yang ingin saya perlihatkan dalam konteks kekerasan seksual di pendidikan. Ini adalah kasus yang diterima langsung oleh Kemenas Perempuan dan saya pikir ini menjadi perhatian untuk kita semua yang ada di lingkup pendidikan. bahwa betul universitaslah tempat yang untuk lingkup pendidikan ya yang masuk ke komunitas perempuan menempati urutan pertama untuk kekerasan seksual yang diadukan ke kami. Kemudian yang kedua ini adalah di tingkat SMA yang hijau ini di pesantren atau berbasis pendidikan Islam kemudian di ketiga ini di SMA dan SMK sehingga kemudian Komunas Perempuan, KPTA maupun lembaga-lembaga layanan mendorong di institusi pendidikan baik di berbasis pesantren atau berbasis pendidikan Islam di universitas dan mungkin ke depan akan di SMA dan SMK untuk memberikan perhatian terhadap kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Kemudian pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender? Kalau tadi kita kembali ke analisa awal mengapa sih ada kekerasan berbasis gender? itu karena ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender yaitu marginalisasi, subordinasi, pelabelan negatif, kekerasan yang sedang kita bicarakan kemudian beban kerja berlebihan yang menimpa salah satu gender yaitu perempuan. Nah, kelima bentuk ketidakadilan gender ini kan saling mempengaruhi, saling memperkuat kemudian juga ini diperkuat oleh budaya, oleh sosialisasi, oleh tafsir keagamaan maupun juga oleh hukum. Sehingga kalau kita ditanya bagaimana ya cara melakukan pencegahan dan penanganannya maka adalah menjorol agar tidak terjadi mandilisasi, tidak terjadi subordinasi, tidak terjadi pelabelan negatif, tidak ada beban kerja berlebih, dan tidak ada kekerasan. Itu ininya, apa poinnya, tujuannya ya, menghilangkan dari tidak adil menjadi adil. Nah, tentunya pencegahan penanganan dan pemulihan kekerasan berbasis gender ini tidak bisa dilakukan individu per individu atau negara saja. Ini harus meliputi dari level individu keluarga, komunitas atau publik, dan negara. Kalau individu minimal tidak menyalahkan korban, itu akan membantu pemulihan korban. Mencegah individu tidak melakukan kekerasan dalam semua bentuk. Kemudian keluarga, komunitas, dalam hal ini kalau universitas tentu adanya adalah di komunitas atau publik, dan negara. Saya ingin bicara konteks negara karena negara yang menjadi tanda kutip penerima mandat konstitusi maupun negara pihak untuk konteks hak asasi perempuan. Apa kewajiban negara di dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di dalamnya adalah kekerasan berbasis gender. Pertama adalah memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam konstitusi atau aturan hukum yang lainnya yang pada tahapan regulasi sebenarnya kita sudah memiliki apa yang disebut pengarus utamaan gender. Kemudian di dalam konstitusi itu juga ada persamaan di muka hukum. Kemudian membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya yang lain yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan, menetapkan perlindungan hukum. Kemudian yang nomor empat ini sangat khusus untuk pejabat publik, menahan diri untuk tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini. Jadi kewajiban negara salah satunya adalah juga memastikan aparatur negaranya dalam hal ini pejabat publik untuk tidak melakukan praktek diskriminasi terhadap perempuan. Seperti misalnya yang baru-baru ini menjuak adalah kekerasan dalam rumah tangga di Sulawesi Utara. Bagaimanapun itu anggota DPRD adalah pejabat publik. Sebagai representasi negara, dia harus mampu menahan diri untuk tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi. Itu contohnya ya. Kemudian mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapuskan pelakuan diskriminatif bagi organisasi atau lembaga, mengambil langkah yang tepat untuk upaya legislatif dan mencabut kentuan hukum pidana yang diskriminatif. Nah, ketika kita bicara kekerasan berbasis gender, sebenarnya kita sudah memiliki sejumlah peraturan dari Undang-Undang Pelindungan Saks Korban, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang TPPO, Undang-Undang Keluarga Negaraan, Pelindungan Anak, kemudian pendorongan atau konsep sistem peradilan pidana, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, ada PERMA atau panduan untuk para hakim dalam mengadili perempuan, dan dalam konteks pendidikan ada SKD Exempordis tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi agama Islam. Ini yang tertunda. Nah, lantas gimana peran serta masyarakat? Masyarakat di dalam kekerasan berbasis tender itu bisa melakukan atau bisa berperan di level pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Kalau dalam konteks dunia pendidikan, bagaimana pencegahannya? Tentu pencegahannya dalam memastikan bahwa seluruh sifitas akademika memahami dan menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan di dalam dunia pendidikan. Kemudian di dalam penanganan dan perlindungan adalah ketika ada kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, maka lingkungan pendidikan memberikan respon dengan menangani dan memberikan perlindungan terhadap korban, tidak memvictim blaming, begitu ya. Kemudian membantu korban untuk pulih. Begitu juga membantu pelaku untuk memahami konsekuensinya dan memahami dampak yang ia timbulkan dari kekerasan berbasis gender. Itu yang bisa saya sampaikan T. Ari. Selanjutnya, saya kembalikan kepada T. Ari untuk diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas paparannya Ibu Ami. Menurut saya ini salah satu paparan yang mungkin membuka mata ya, eye opening sekali. Terutama untuk kami semua yang memang tidak atau cukup awam di bidang hukum, apalagi mungkin tentang kekerasan berbasis gender ini. Silakan untuk diskusi sekarang, kalau misalnya sudah ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan boleh raise hand dulu atau boleh menuliskannya di dalam kolom chat. Ada Randi Zakia, silakan. Boleh unmute. Kita buka dulu untuk dua kali ya Ibu ya dan ada Arvin Raffi Muhammad. Silakan. Dua-duanya laki-laki nih Ibu. Sudah. Sudah, Sudah Randi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Randi Zakia Sofrati dari Teknik Informatika 2019. Izin bertanya. Kan, kalau misalkan nanti ke depannya saya berkeluarga, misal saya punya anak perempuan, bagaimana saya bisa mendidik anak saya sebutkan. Kemudian dilihat tadi kan lebih banyak juga ke arah kekerasan seksual. Dan pendidikan seksual ini di Indonesia kan masih sangat tabu ya dianggapnya. Bagaimana saya bisa mengatasi agama atau norma yang ada. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya sampaikan lagi sedikit karena tadi suaranya agak terputus-putus nanti tapi yang jelas yang saya tangkap ini adalah pertanyaan yang lumayan visionary ya, karena kepada kondisi yang sekarang di mana pendidikan seksual sering dianggap tabu gitu, sesuatunya tabu, tetapi nampaknya kalau misalnya melihat tadi paparannya Bu Ami ini menjadi sebuah kebutuhan dan bagaimana caranya bisa menyampaikan adakah bentuk mungkin pendidikan seksual yang tidak melanggar untuk selanjutnya pada ini boleh selamat pagi apa suara saya terdengar lagi sudah Arvin silahkan apa, halo sudah silahkan jadi saya ingin bertanya tadi saya dipaparkan bahwa memang salah satu kekerasan seksual itu contohnya itu adalah perkawinan anak namun dan memang seperti contohnya itu misalnya apakah ada anak yang misalnya dikenaui tidak perawan misalkan ya mohon maaf ya kita berbicara sejujurnya saja misalkan anak tersebut berhubungan seksual di luar nikah kemudian dinikahi itu kan seperti salah satu kekerasan berhasil gender namun apa namanya dan dibilangnya itu menurut budaya kita bahwa anak hasil anak yang sudah berhubungan seksual di luar nikah itu harus segera dinikahi namun sebenarnya kalau kita mengkaji secara agama yang saya yakini ya di agama saya Islam itu sebenarnya hukuman buat pelaku pelaku zina itu bukanlah dinikahi tidak ada dalam Islam itu yang menyatakan bahwa pelaku zina itu harus dinikahi juga karena ya apalagi kalau bentukannya itu adalah perkosaan dimana masa orang dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya namun di sisi lain banyak yang beredar di masyarakat bahwa semacam kampanye kekerasan berbasis kampanye perlawanan kekerasan seksual berbasis gender itu menjadi semacam ajang untuk berbuat zina alias hubungan seksual di luar nikah dikarenakan banyak aliran yang menganggap bahwa hal tersebut tidak yang menyatakan bahwa si perempuan itu boleh berhubungan seki luar nikah asalkan perempuan tersebut menyetujuinya sementara hal tersebut tidak sesuai mengkampanekan mengkampanekan perempuan penghampuan kekerasan kekerasan kenapakah agak terputus-putus Arvin apakah sudah selesai mungkin untuk pertanyaannya ya suaranya tidak masuk mungkin saya coba rangkum nanti Arvin bisa manusia atau budaya Indonesia tadi melanggengkan beberapa praktik kekerasan seksual di dalam hal ini mungkin pemaksaan pernikahan karena hubungan seksual di luar nikah dan mungkin itu di relasi personal oke apakah seperti itu mungkin Arvin nanti bisa di anggap di cari oke oke memang saya saya sambil chat pada Bu Ami ya saya langsung jawab Teh Ari bangga Bu untuk yang lain saya minta dulu juga menulis pertanyaannya di chat supaya nanti kita bisa membaca tapi yang dua awal bisa langsung ditanggapi iya terima kasih Randi dan Arvin untuk pertanyaan kerennya nah betul Randi saya berharap Randi segera mendapatkan pasangan dan apa sih akan kita bangun kan jadi kalau dalam saya nah kasus-kasus perkahwinan ya atau keluarga sebenarnya dalam dalam keluarga itu konteksnya itu adalah diimplementasikan dievaluasi dengan kita antar pasangan terbuka memiliki visi yang sama keluarga seperti apa yang akan kita bangun kemudian ketika ada hal-hal yang harus dibicarakan yaitu komitmen atau konsensus dilakukan dilihat lagi nih jalan apa enggak evaluasi komitmen itu berputar nah jadi sebenarnya perkawin kalau posisinya tidak sama maka salah satu yang akan dominan dan kebanyakan ke yang dominan atau yang posisinya tidak setara adalah yang perempuan dan dari kekerasan seksual sebenarnya tidak hanya anak kemampuan anak laki-laki pun harus ditempatkan yang cuma tidak sehingga kemudian akan ada ada jaman 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 Malah Dia mencoba-coba Seperti itulah Dan itu juga Ada pendidikan Seksnya Misalnya Bagaimana Kita melakukan Hubungan seksual Nah Karena Kita ajarkan Untuk Memiliki Ada Misalnya Kalau Mau Mau Kekamar Orang tua Ada Di nilai-nilai Agama kita Itu adalah Bagian dari Pendidikan seks Cuma Kita menyempit Pendidikan Arti Pendidikan Seks itu Sebagai Pendidikan Terkait Aktifitas Seksual Berlaku Ya Pendidikan seksual Itu harus Diberikan Baik kepada Anak laki-laki Maupun ke Anak perempuan Sejak Sejak Gini Tentu Tahapannya Berbeda-beda Misalnya Ketika Dia Usia Batita Itu Bagaimana Toilet Training Untuk Menghormati Anak Contoh Gampangnya Orang tua Itu Senang Kan Anaknya Bilang Di sana Cium Tangan Atau Dicium Pipinya Gitu Ya Itu Anak Itu Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Menyatakan Saya Suka Gak Sih Dicium Sama Om Itu Ada Kalau Misalnya Untuk Membangun Anak Ini Adalah Hak Saya Tubuh Saya Saya Boleh Mengatakan Tidak Gitu Ya Ada Misalnya Dengan Boleh Nggak Saya Cium Kamu Gitu Ya Boleh Nggak Hal-hal Yang Tidak Saya Sukai Yang Menyerang Saya Karena Itu Akan Berdampak Ketika Terjadi Terjadi Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Lengkut Rumah Tangga Apalagi Nanti Ayah dan Ibu Bercerai Nanti Oma Dimarahin Terjadi Terjadi Perasaan Itu Karena Sejak Awal Kita Memberikan Ketika Memberikan Sinyal Oh Boleh Tahu Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Terhadap Tubuhnya Dan Dia Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Kepada Orang Lain Dia Akan Ini Konteks Pertanyaan Dengan Asli Ketipuan Dan Saya pikir Banyak Buku Banyak Materi Bagaimana Pendidikan Seksual Itu Diberikan Dan Dalam Konteks Nilai-nilai Agama Yang Dianut Tolerani Dan Saya Dalam Konteks Lebih Luas Juga Itu Adalah Pendidikan Seksual Nah Untuk Arvin Saya Sepakat Jinah Itu Pengertian Yang Luas Tapi Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Korban Perkosaan Itu Tidak Nah Tadi Tadi Saya Sampaikan Ke Tanji Bahwa Anak-anak Yang Mendapatkan Pendidikan Seksual Yang Baik Di keluarga Yang Demokratis Dia Akan Mendang Hubungan Seksualnya Nah Kemudian Pertanyaannya Kan Kenapa Kenapa Banyak Pertawinan Anak Saat Inja Sebelum Menikah Pertama Mereka Mendapatkan Kekerasan Seksual Ya Itu Jelas Kejahatan Jadi Melakukan Hubungan Seksual Atau Aktifitas Seksual Dengan Sesu Mau Anak Itu Bilang Ya Saya Suka Ya Saya Mau Sepanjang Dia Berusia 18 Di bawah 18 Tahun Itu Kejahatan Jadi Teman-teman Juga Kalau Pacaran Lihat Gak Boleh Pacaran Dengan Anak Usia 18 Tahun Kemudian Melakukan Aktifitas Seksual Karena Yang Dewasa Yang Orang Tua Yang Lebih Usianya Lebih Banyak Memiliki Tanggung Jawab Untuk Melindungi Anak Termasuk Aktifitas Seksual Ya Jangan Melakukan Hubungan Seksual Atau Aktifitas Seksual Dengan Anak Karena Itu Kejahatan Nantes Kemudian Bagaimana Kalau Anak Dengan Anak Bisa Dikatakan Pacaran Terus Melakukan Hubungan Seksual Kemudian Dikawinkan Pertanyaan Saya Apakah Itu Solutif Enggak Ya Kalau Saya Lebih Percaya Di Pendidikan Pendidikan Keluarga Yang Misalnya Seperti Tadi Raditanyakan Ketika Misalnya Anak Laki-laki Dan Perempuan Remat Saya Sudah Menikah 23 Tahun Anak Saya Sudah Mahasiswa Jadi Saya Mencoba Menerapkan Nilai-nilai Yang Saya Yakin Sejauh Ini Anak Saya Nyaman Dia Tahu Tubuhnya Dia Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Tubuhnya Kalau Ada Apa Dia Berdialog Dengan Orang Tua Tapi Tidak Semua Anak Mendapatkan Lingkup Keluarga Yang Demikian Saya Harap Teman-teman Yang Di Mahasiswa ITB Ketika Menjadi Orang Tua Jadilah Orang Tua Yang Demokratis Jadilah Orang Tua Yang Menjadi Teman Anak Khusususnya Di Masa Pubertas Anak Laki-laki Harus Dekat Dengan Ayahnya Anak Perempuan Dekat Dengan Ibunya Untuk Menjelaskan Dan Berbagi Pengalaman Apa Yang Terjadi Dengan Tubuh Cara Cara Itu Kan Hal Yang Nature Tapi Bagaimana Cara Mengelolanya Anak Anak Itu Harus Diberikan Informasi Di Oke Kalau misalnya Tadi Dalam konteks Islam Laki-laki Itu Akan Keluar Dengan Sendirinya Melalui Mimpi Jadi Kalian Ketika Ada Dorongan Biar Terlalu Kita Juga Bisa Puasa Senin Kemis Nah Cara Mengelola Itu Itu Juga Harus Diinformasikan Ke Anak Ke Remaja Karena Kalau Tidak Ya Mereka Mencari Dorongannya Itu Cara Mengelolanya Ya Buka Situs Tanya Keteman Dan Itu Menjadi Tidak Baik Itu Yang Yang Untuk Alpin Jadi Betul Saya Saya Sepakat Korban Perkosaan Tidak Dikawinkan Dengan Pelaku Juga Ketika Ada Hubungan Seksual Sebelum Menikah Itu Kita Mencari Akarnya Di Hulu Melalui Pendidikan Kalau Saya Terus Kemudian Dalam Konteks Ketika Dinyatakan Bahwa Kampanya Pengapusan Kekerasan Seksual Khususnya Cenderung Mendorong Ajang Kalau Setuju Itu Berbuat Sepaya Apa Menjadi Kalau Konsen Kalau Setuju Itu Boleh Melakukan Hibungan Seksual Seperti Itu Kalau Saya Kalau Ketika Hibungan Hibungan Seksual Sebelum Menikah Lakukanlah Hibungan Hibungan Seksual Setelah Menikah Setelah Khususnya Kampanye Untuk Melakukan Hibungan Seksual Pre Madikah Itu Saya Kembalikan Ke Teh Ari Untuk Pertanyaan Sebenarnya Terima Tidak Apa Sari Jawab Yang Dicek Ya Ya Ia bu Suaranya Terputus Putus Saya juga mematikan video, siapa tahu bisa lebih stabil Saya sudah coba membaca yang di chat, Bu Apakah suara saya juga terputus-putus? Sekarang lebih baik, Tadi saya sudah mulai ke Kiyomi Ya betul, mungkin bisa sambil di ini saja, Bu Karena sampai bawah ada lumayan banyak nih, Bu, pertanyaannya Dan mungkin bisa coba dikategorisasikan kali ya, Bu Jadi, dari pertanyaannya pertama itu tentang pendampingan teman ya, Bu Atau mungkin bisa juga sebagai pencegahan dari bystander efek kali ya, kalau misalnya kita bicara seperti itu Tapi juga ada pertanyaan tentang kemudian yang masih berhubungan menurut saya Misalnya adalah tentang korban, kalau misalnya menjadi korban sendiri itu ada di bawahnya lagi Tentang bagaimana healing diri sendiri dan juga menghindari mungkin ya di jebak Atau kondisi-kondisi yang membuka peluang kekerasan seksual mungkin Dan juga yang terakhir yang hubungannya dengan KBGS, Bu Kekerasan berbasis gender siber Dengan maraknya mengambil foto dan video tanpa konsent itu korban harus apa gitu Mungkin disitu dulu, Bu, jadi ada empat yang nampaknya bisa secara bersamaan ditanggapi atau dijawab gitu Jadi, menambilkan teman, bagaimana healing diri sendiri dan juga menghindari di jebak atau kondisi-kondisi yang membuka peluang kekerasan seksual Dan KBGS korban harus apa kalau misalnya ada pengambilan foto atau video tanpa konsent Iya, untuk mendampingi teman atau keluarga ketika kita tahu Ia mengalami kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah tidak menyalahkan korban Tidak menyalahkan korban ini sekaligus memberikan ruang kepada korban untuk menceritakan apa yang dialaminya Kemudian yang ketiga Untuk melakukan penyelesaian kasusnya Baik itu melalui jalur hukum, jalur non-hukum Itu menjadi keputusan korban Bukan keputusan kita sebagai teman atau sebagai pendampi Tapi kita bisa membantu teman kita untuk proses pengambilan keputusan itu Plus minusnya, dampaknya, dan seterusnya Kemudian yang keempat adalah melakukan Atau membantu korban untuk mengakses layanan Baik layanan psikologis Misalnya kalau di Bandung itu ada WCC Durembang Ada Sapa Institut Sahabat perempuan dan anak Ada untuk layanan bantuan hukum Bisa ke LBH Bandung Bisa juga ada LKBH Universitas Pasundan Ada juga LKBH Universitas Yang bisa mengakses layanan-layanan bantuan hukum Kemudian jika itu misalnya kekerasan seksualnya itu baru terjadi Maka lakukan intervensi darurat Misalnya perkosaannya pagi nih Pagi terjadi dia cerita Maka yang tadi misalnya mendengarkan Merujuk, kemudian membangun Langkah-langkah penyelesaian itu bisa diundah dulu Tapi lakukan intervensi darurat Ketika kekerasan seksual baru saja terjadi Apa intervensi daruratnya? Pertama amankan barang bukti Misalnya apa yang dipakai Pakaian tas, aksesoris gitu ya Masukkan ke dalam kantong kresek Jangan mandi Jangan bersisir Jangan bersih-bersih Jangan membilas organ kemaluan Itu intervensi darurat Kemudian segeralah ke rumah sakit Biasanya di rumah sakit ada pusat pelayanan Atau misalnya ke IGD Dan sampaikan ke dokter bahwa Ini mengalami kekerasan seksual Minta dicatat di Rekam Medik Kemudian bisa setelah itu Mencari bantuan di LBH Atau lembaga layanan korban Dan mengadu ke kepolisian Itu adalah intervensi darurat Tapi kata kuncinya adalah Pertama tidak menyalahkan korban Kemudian memberikan rasa aman dan iman Terhadap korban Ketiga adalah bantu korban Untuk mengambil keputusan Dan hormati keputusan itu Bantu korban untuk mendapatkan Akses keadilan dan pemulihan Kemudian tadi intervensi darurat Itu yang bisa kita lakukan Ketika teman atau saudara Kita mengalami hal itu Kemudian bagaimana Bisa tidak kita siap healing Bisa Tapi juga mungkin teman-teman Membutuhkan waktu Saran saya sih Teman-teman membangun komunitas Dan meminta bantuan dari Profesional Untuk bagaimana dulu Menghadapi tahapan Kauhan trauma Karena ketika kita sudah Ya saya korban Saya korban belajaran seksual Saya sudah menempuh tahapan ini Saya membutuhkan healing Nah teknik-teknik healing Itu ada tersendiri Dan tentunya yang memiliki Pengetahuan hal ini adalah Psikolog klinis Jadi saran saya Sebelum mengetahui bagaimana Kita melakukan seks healing Mungkin kita perlu Counseling Atau perlu berkomunikasi dulu Dengan psikolog klinis Kemudian bagaimana dengan KBGS Betul KBGS Luar biasa Dan banyaknya terjadi Dalam relasi personal Nah KBGS ini Menjadi lebih Traumanya Lebih dalam Karena tingkat penyebaran Dan kecepatan penyebarannya KBGS ini Beragam Bentuknya Tapi ada empat pola Yang kami temukan Selama satu tahun ini Pertama adalah Grooming Grooming itu pendekatan Untuk memperdayai Jadi Didekatilah Pacaran di Facebook Di Apa App Pencan Atau seterusnya Dan dibangunlah Citra Sebagai misalnya Laki-laki yang sole Laki-laki yang baik Ketika Tertikat Atau ada hubungan emosional Baik sebagai pacar Maupun sebagai teman Itu bisa Yang terjadi adalah Pertama Pemerasan Misalnya dimintai uangnya Tahun lalu kami Ada empat puluh Korban Seluruh Indonesia Dan itu dilakukan Oleh satu jaringan Untuk Membangun Grooming itu Terhadap perempuan-perempuan Yang umumnya sudah bekerja Dan memiliki penghasilan Dan Termasuk ibu rumah tangga Dan kerugian yang Kasus kemarin itu Sekitar lima miliar Polanya sama Sudah jadi Mau ketemu Minta dibeliin tiket Minta di Dengan alasan Gajinya ditunda Gak bisa beli tiket Kalau mau ketemu Kirim uang Polanya seperti itu Itu Grooming kemudian Jadi pemerasan Grooming Menjadi Kekerasan seksual Ini banyak Terjadi Yang Minimal yang diadukan Ke kami Adalah Menimpa remaja Remaja Usia-usia SMP SMA itu kan Pasti akan senang Atau Terpukaulah Ketika ada laki-laki Yang Kalau anak laki-laki Iya Kalau anak laki-laki Biasanya Relasinya dengan Yang Sejenis ya Groomingnya itu Itu Ketika ketemu Terjadi Perkosaan Ketika diadukan Ke polisi Atau dilaporkan Ke polisi Akunnya hilang Dihabus Gitu ya Karena Anomimitas itu Sulit Diakses Sulit Dicari Ketemunya Dimana Di kamar kos Ternyata Dicek Sudah Pindah Pada titik ekstrim Kemudian Korban Misalnya Mengalami Kehamilan Yang tidak Dikendaki Ketika Mengalami Kehamilan Yang tidak Dikendaki Dengan Posisi Seperti itu Banyak Enggak Banyak ya Saya menangani Kasus ini Empat Dengan tahun Kemarin Itu Kemudian Korban Perkosaan Ini Melakukan Infansida Itu Yang Grooming Hal yang lain Misalnya Kekerasan Seksual Itu Dibikin Lifeshow Diunggah Ke Internet Dan di Internet ini Ada Jaringan Yang bagian Ngambilin ya Atau Collect gitu ya Kemudian Dijual lagi Kemudian Yang ketiga Menjadi Alat Kontrol Yang menjadi Alat Kontrol Ini Banyak Terjadi Di Relasi Rumah Tangga Dan Relasi Personal Contohnya Yang Yang Banyak Kami Tangani Adalah Ancaman Penyebaran Konten Intim Istri Amat Suami Misalnya Sedang LDR Sedang Suami Di Luar Kota Mereka Melakukan Video Camp Ada Aktivitas Seksual Melalui Video Itu direkam Dengan alasan Misalnya suami Mengatakan Ini kewajiban Istri Oke Direkam Sama suaminya Sendiri Tapi Ketika ada Konflik rumah Tangga Istrinya Mengajukan Gugatan Cerai Ya Konten Video itu Menjadi Alat Kontrol Oleh Suaminya Caranya Apa Kalau Kamu Mau Cerai Video Ini Akan Saya Sebarkan Ketempat Kerja Kamu Kelingkungan Keluarga Kamu Atau Ke Anak Anak Kamu Akhirnya Perempuan Ini Gak Jadi Cerai Dicabut Bugatannya Atau Itu Menjadi Alat Kontrol Misalnya Kalau Kamu Gak Melepaskan Hak Asuh Anak Ini Aku Sebar Ke Sekolah Anak Bagaimana Ibunya Berkelanjang Di Depan Kamera Kan Yang Rekam Suaminya Di Sana Yang Ada Tubuh Ibunya Itu Menjadi Alat Kontrol Begitu Juga Di Dalam Relasi Pacaran Karena Itu Saran Saya Teman Teman Yang Memiliki Relasi Pacaran Jangan Mau Melakukan Video Code Melakukan Aktifitas Seksual Karena Kita Gak Tahu Itu Direkam Atau Tidak Di Screenshot Atau Tidak Gitu Ya Ketika Itu Sudah Ada Di Tangan Siapapun Itulah Alat Kontrol Dan Kita Diminta Untuk Tunduk Terhadap Alat Kontrol Itu Mengapa Karena Tubuh Perempuan Ini Adalah Sumber Moralitas Tubuh Perempuan Itu Akan Lebih Dalam Konteks Patriarki Kita Akan Mendapatkan Penghakiman Kontrol Itu Yang Digunakan Dalam Relasi Pacaran Umumnya Misalnya Ketika Pasangan Mau putus Gitu Ya Aku Putus Aja deh Terus Dibuatlah Kalau kamu putus Videonya Mau aku Sebar Atau Itu baru Ancaman Atau Kemudian Dilakukan Disebar Itu Yang Ketiga Dan Itu Yang Cukup Banyak Dalam Relasi Rumah Tangga Dan Persona Yang Keempat Adalah Kekerasan Yang Juga Dilakukan Di Dunia Nyata Dilakukan Di Dunia Contohnya Sexting Atau Sexual Texting Atau Komentar Seksis Sexual Texting Ini Juga Bisa Dalam Bentuk Pengiriman Gambar Video Kita Seperti Itu Kemudian Pertanyaannya Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Kita Menjadi Korban Dari Empat Pola Itu Kan Beda Beda Caranya Tapi Intinya Ketika Itu Terunggah Di Media Sosial Hal Yang Pertama Yang Harus Dilakukan Adalah Screenshot Amankan Barang Bukti Kemudian URL Itu Disalin Kemudian Di Unduh Disimpan Misalnya Di USB Maupun Di Tempat Pengamanan Yang Lain Kalau Dalam Kontek Hukum Teman-teman Bisa Mencari Bantuan Hukum Kemudian Bisa Meminta Platform Media Itu Untuk Men-tag Don Tapi Biasanya Itu Memerlukan Waktu Komunas Perempuan Sudah Berkomunikasi Dengan Mengko Info Dan Cyber Crime Untuk Mengelola Kasus-kasus KBGS Contohnya Kemarin Ada Akun Facebook Dan Twitter Yang Meng Menggambarkan Ketatatannya Terhadap Anak-anak Itu Hanya Dalam Waktu Tidak Empat Jam Pelakunya Akhirnya Adikahan Itu Jadi Hal yang Lain Ketika KBGS Ketika Itu Konten Intim Kita Menjadi Alat Kontrol Jangan Tunduk Pada Kontrol Itu Karena Sekali Misalnya Ketika Misalnya Pelaku Mengunggah Kacar Kita Mengunggah Dia Terkenal Undang-undang Gitu Nah Itu Yang Bisa Dilakukan Untuk KBGS Saya Rekomendasikan Teman-teman Untuk Membuka Website Awas KBGO ID Itu Yang Dibangun Oleh Masyarakat Sipil Untuk Membantu Mencegah Dan Menangani Kekerasan Bebasis Dan Sebenarnya Saya Berharap Teman-teman Di ITB Memiliki Kemampuan Dan Keterampilan Untuk Hal-hal Yang Seperti Ini Di Bandung Juga Ada Misalnya Lembaga Atau ITB Menginisiasi Yang Membantu Proses Pendidikan Keamanan Digital Dan Proses Untuk Membantu Ketika Terjadi Kasus-kasus KBGS Itu Bu Ari Baik Terima kasih Banyak Jawabannya Ibu Ami Sayang Sekali Memang Sudah Jam 10 25 Kalau Menurut Jadwal Memang Saya Sudah Harus Mulai Menutup Padahal Ada Pertanyaan Pertanyaan Lain Yang Sangat Manarek Saya Juga Ingin Mengetahui Jawabannya Termasuk Mungkin Peran Komnas Perempuan Ada Beberapa Pertanyaan Terkait Itu Bu Dan Juga Mungkin Terkait Hukum-hukum Di Indonesia Tentang Pencegahan Dan Penanganannya Terutama Kekerasan Seksual Termasuk RUU PKS Untuk Mendapatkan Informasi Demikian Mungkin Bu Ami Bisa Menyampaikan Sumber Yang Terpercaya Mungkin Apakah Di Komnas Perempuan Sendiri Atau Bisa Menghubiki Siapa Karena Memang Mungkin Kalau Bisa Dibahas Disini Waktunya Tidak Akan Cukup Tapi Mungkin Bisa Diteruskan Kepada Sumber Sumber Yang Terpercaya Begitu Ya Sebenarnya Untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dokumennya Saat ini Belum Ada Bu Ari Yang Ada Itu 2016 Dan Saat ini Posisinya Baru Disahkan Sebagai Prolegnas Prioritas 2021 Sehingga Naskah Akademik Dan RUU 2020 Itu Belum Ada Yang DPR Ya Nah Jadi kita Menunggu Badan Legislatif DPR Untuk Menyusun NA Dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Kalau Kalau Untuk Informasi Terkait Materi Penghapusan Kekerasan Seksual Teman-teman Bisa Membuka Website Komunas Perempuan Atau Bisa Kalau Di Website Belum Terunggah Bisa Komunikasi Langsung Dengan Saya Bu Ari Baik Ini Saya Juga Mendapat Pesan Dari Pak Nanan Di Ruang Ini Juga Sudah Hadir Ibu Reini Rektor Dari Institut Teknologi Bandung Mungkin Saya Mau Menyerahkan Kesempatannya Kepada Ibu Reini Jika Ada Pertanyaan Yang Ingin Disampaikan Di Sesi Tanya Jawab Ini Baik Bu Ardana Riswari Terima Kasih Dan Bapak Ibu Sekalian Adik-adik Terdengar Saya Suaranya Dengan Baik Bu Moderator Ya Terdengar Baik Saya Juga Baru Berkenalan Ini Dengan Bu Ardana Riswari Namanya Ya Ya Nama Beliau Itu Muncul Di Acara Rupanya Diundang Bu Siti Aminah Mewakili ITB Dalam Upaya-upaya Mendukung Tersusunnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Pencegahan Dan Penangkangan Tindak Kekerasan Seksual Terima kasih Bu Ardana Mohon Nanti Kami Diberi Update-nya Dan Apa Yang Bisa Kami Lakukan Pertama-tama Bu Siti Aminah Terima Kasih Atas Pencerahannya Jadi Di ITB Ini Kami Sebenarnya Concern Sangat-sangat Concern Tetapi Memang Budayanya Kurang Kearah Sosial Begitu Ya Bukan Tidak Peduli Tetapi Secara Lebih Fokus Pada Hal-hal Yang Lain Nah Tapi Kami Menyadari Sangat Tentu Ini putus-putus Enggak Bu Riswari Enggak Tidak Bu Silahkan Nah Jadi Kepada Para Mahasiswa Berarti Disampaikan Oleh Bu Aminah Mengenai Bagaimana Penanggulangan Masalah Yang Urgent Dan Juga Hal-hal Yang Sifatnya Healing Dan Sebagainya Kalau Ada Hal-hal Yang Urgent Yang Adik-adik Mahasiswa Atau Mahasiswi Merasa Perlu Menyampaikan Secara Sangat Confidensial Dan Langsung Kepada Saya Saya Sangat Buka Jadi Silahkan Mengontak Secara Melalui Jalur Pribadi Mengenai Masalah Yang Membutuhkan Penanggulangan Imediat Dari Rekoran Kita Sepenuh Nanti Tentunya Bukan Saya Yang Menanganinya Saya Tidak Memiliki Kapasitas Tetapi Saya Akan Menggunakan Seluruh Kewenangan Yang Ada Di Saya Untuk Membantu Adik-adik Sekalian Nah Kepada Bu Aminah Pertanyaan Saya Sebagai Kampus Tadi Ibu Menyampaikan Kalau Di Universitas Selain Ada Lembaga Bantuan Hukumnya Seperti ITB Ini Kami Kapasitas Terbatas Memang Kami Ada Bukardana Ada Bimbingan Konseling Dan Sebagainya Kira-kira Apa Yang Kami Lakukan Segera Untuk Membantu Penanggulangan Masalah Ini Mohon Sarannya Terima kasih Terima 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 Kasi Bu Reni Saya Langsung Tehari Silahkan Bu Salam Kenal Juga Bu Reni Terima Kasih Sudah Menggunakan Komnas Perempuan Ya Memang Betul Komnas Perempuan Dan Majaringan Yang Mendorong Ada Permendikbud jadi ini belum disahkan pada tahapan uji publik permendikut ini nah memang kita mengharapkan setiap perguruan tinggi negeri itu memiliki SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual nah lantas bagaimana misalnya ketika tadi infrastrukturnya tidak ada kalau misalnya yang lain mungkin ada LKBH ada yang lain sebenarnya poin yang ingin disasar dengan SOP ini adalah seluruh sifitas akademika itu mengetahui bahwa misalnya ITB zero tolerance untuk kekerasan terhadap perempuan dalam semua bentuk maka SOP disini kan kalau lihat dari kasus-kasus di lingkungan pendidikan umumnya terjadi dalam relasi yang diambilkan kompres perempuan ya Bu itu relasi dosen dan mahasiswa mahasiswa dengan mahasiswa bentuknya kalau yang dosen dengan mahasiswa itu adalah relasi kuasa ketika misalnya dosen memiliki kuasa untuk menentukan nilai mahasiswi atau mahasiswa ya kan nah maka kemudian kerap ada terjadi kekerasan seksual misalnya ketika bimbingan skripsi atau penelitian tapi yang diadukan ke kami umumnya dalam proses bimbingan skripsi atau KKL atau PKL gitu ya yang disitu ada penggunaan relasi kuasa dosen atau yang memiliki kuasa memanfaatkan kerentanan mahasiswa dalam arti kerentanan disini kan mahasiswa pada posisi powerless ketika itu misalnya ya gambarnya gini mau aku tanda tanganin atau enggak mau aku asesi atau enggak itu kan menjadi hal yang daya tawarnya nah maka kemudian SOP-nya itu bisa tidak mesti dalam bentuk khusus SOP menurut saya ya SOP penanganan pencegahan kekasahan seksual tapi bisa misalnya sebelum saya pernah neliti di beberapa itu misalnya SOP tentang pemberian bimbingan skripsi itu misalnya tidak boleh dilakukan di luar kampus tapi dilakukan di kampus gitu ya kemudian ada mekanisme komplain dari mahasiswa dalam kontek bimbingan ini kalau saya tidak nyaman dengan dosen ini dengan berbagai alasan maka saya bisa menghubungi siapa untuk bisa mendapatkan ganti misalnya itu kontek yang skripsi atau penugasan juga kalau dalam untuk pencegahan itu adalah menginternalisasi nilai-nilai bahwa di dalam kegiatan pendidikan baik di dalam kampus di luar kampus dalam matematik MPKL kegiatan yang lain nilai-nilai anti kekerasan itu menjadi bagian dari budaya baik verbal fisik seksual atau pengambilan keuntungan ekonomi itu saya ingin mencontohkan misalnya di fakultas hukum mata rambut itu tidak ada SOP-nya belum karena memang belum menjadi kewajiban tapi adakah selus dosen melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi yang dibimbingnya mahasiswi ini mengadu ke bagian kemahasiswaan tentu mahasiswi mahasiswa tahu mengadu berarti kan terinformasikan kalau kamu mengadu misalnya kebiro kemahasiswaan atau ke biro konseling atau biro apapun yang disepakati mengadu maka kemudian dilakukan sidangnya adalah pemeriksaannya adalah pemeriksaan etik karena yang di Mataram itu korban tidak mau menyelesaikan kasusnya secara pidana maka kemudian dilakukan sidang etik dan sidang etik ini kemudian memutuskan dosen bersangkutan tidak boleh mengajar selama 5 tahun misalnya seperti itu jadi yang diambil adalah etika kemudian sanksi administrasi itu terhadap relasi dosen dan mahasiswa begitu juga dengan mahasiswa dengan mahasiswa tentunya yang lebih banyak didorong adalah di pencegahan penanganan dan pemulihan konteksnya kan banyaknya gini kalau kasus-kasus itu ketika mencuat ada kekerasan seksual banyak kampus kemudian mengatakan enggak enggak terjadi korban diminta untuk tidak bersuara karena asumsinya untuk nama bayi kampus itu tidak membantu korban juga tidak membantu paku untuk memahami persoalan ini juga untuk memulihkan keduanya jadi yang akan disasar misalnya dalam konteks penanganan ketika terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus atau oleh sivitas akademika maka kampus memiliki peran atau berkontribusi untuk melindungi dan memulihkan misalnya melindungi ini dalam konteks tidak apa ya tidak memviktim blaming kemudian tidak bisa memberikan cuti untuk belajar ya kemudian memberikan akses terhadap pemulihan nah akses terhadap pemulihan kalaupun misalnya ITB tidak memiliki lembaga psikolog tidak memiliki itu bisa dirujuk misalnya dirujuk ke kampus yang memiliki fakultas hukum psikologi itu bisa dirujuk ke sana tapi yang intinya adalah memastikan korban bahwa ketika kekerasan seksual menimpa saya di kampus oleh si fitas akademika maka saya tahu bahwa kampus akan membantu saya kampus akan memulihkan saya poin utamanya di situ karena kembali tadi berdasarkan pengalaman korban merasa tidak aman merasa tidak ada kepastian bahwa kasusnya akan mendapatkan perlindungan atau pembelaan akhirnya memilih bukan nah upaya ini yang coba kita dorong sebenarnya Bu Remy dan tentunya kami berharap UTB juga bisa membangun kultur-kultur untuk anti-kekerasan ini begitu Bu Remy baik dicatat semua oleh saya di sini Bu kami catat dan nanti kami bersama kawan-kawan akan menindaklanjutnya semaksimal mungkin sambil berkonsultasi tentunya karena ini kan ada ilmunya begitu ya bagaimana yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Aminah ini kan juga ada ada ilmunya ada caranya yang pas dan seterusnya jadi kita jangan sekedar emosional atau mencari-mencari tahu apa tahu apalagi jadi mohon bantuannya Bu Ardana dan teman-teman di bimbingan konseling terima kasih banyak Bu Siti Aminah kapan-kapan kami mengganggu untuk mohon dibantu terima kasih dari saya para mahasiswa tadi ya pesan saya disamping kita sebagai individu juga harus memahami tadi akar dari kekerasan berbasis gender ini kita juga harus membangun budaya tadi ya meninternalisasi nilai-nilai jadi bukan sekedar bicara ya tetapi ini adalah internalisasi nilai-nilai di dalam berkomunikasi ya bercanda biasa begitu ya tetapi coba di ruang publik medsos ini bagaimana kita mencerminkan mencerminkan nilai-nilai yang tadi ingin kita junjung begitu ya terima kasih dari saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu Reini kehadiran ibu Reini juga sangat penting sebetulnya di acara ini dan bertanya langsung kepada ibu Ami dan bertemu juga dengan mahasiswa supaya memang kami kita semua ada di satu perspektif yang sama bahwa tentang pencegahan dan penanggulan kekerasan seksual di lingkungan ITB ini juga jadi prioritas institusi begitu ya semoga bisa lancar semua upaya kita bisa mencapai bukan hanya SOP-nya saja tapi juga implementasinya dengan baik gitu ya baik nampaknya karena waktu juga yang harus memisahkan kita begitu saya mau menyampaikan sedikit mungkin kalau harus merangkum nampaknya saya bisa mengambil lebih banyak waktu tapi jelas sebetulnya saya ambil dari tadi pemaparannya ibu Ami adalah bahwa kemudian kekerasan berbasis gender ini bisa terjadi di ranah yang privat rumah tangga ataupun di relasi personal juga di ruang publik dan juga di lembaga gitu atau di dalam hal ini negara kita sebagai individu berperan dengan agensi masing-masing begitu ya dengan agensinya masing-masing baik sebagai mahasiswa kami sebagai dosen sebagai tendik sebagai teman keluarga anggota sivitas akademika ITB dan juga warga negara Indonesia untuk kemudian bisa mencegah membantu mencegah dan juga menanggulangi segala bentuk kekerasan berbasis gender jadi mulai lebih disadari lingkungan sekitar apakah itu terjadi kepada kita ataupun terjadi kepada orang-orang di sekitar kita dan mulai kemudian mengambil peran sesuai dengan agensi kita masing-masing di konteks-konteks tersebut terima kasih banyak Ibu Siti Amina sudah membersamai kami semua di hari ini di pagi ini terima kasih banyak yang terhormat Ibu Reini Wira Hadikusuma sudah hadir juga berpartisipasi dan kemudian ikut bertanya di dalam sesi tanya-jawab ini terima kasih kepada para Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan juga berpartisipasi secara aktif di diskusi ini dan juga para mahasiswa yang saya cintai mohon maaf ini masih ada banyak sekali pertanyaan yang belum bisa tersampaikan dan dijawab dan ini juga memperlihatkan bahwa topik ini juga sesuatu yang nampaknya penting gitu ya untuk diketahui lebih mendalam oleh mahasiswa saya Arda Neri Suwari mohon izin pamit dulu sebagai moderator terima kasih banyak atas atensinya saya kembalikan kepada Pananan ya dari Ditmawa silakan Pak dari Suwari mohon izin pamit dulu dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton